Oke guys kembali lagi hari ini kita akan membahas tentang soal asli tes kemampuan akademik sosum lebih tepatnya bagian geografi UTBK tahun 2019 bersama saya Muharam Jaya dari Mitra Siswa Oke teman-teman jadi sebelum melanjutkan silahkan teman-teman bisa download dulu soal latihan di video ini lebih tepatnya di bagian deskripsi Jadi teman-teman silahkan dikerjakan dulu dan bisa koreksi hasilnya melalui video ini Oke teman-teman jadi disini ada komposisi materi tes kemampuan akademik sosum UTBK 2019 Jadi teman-teman bisa lihat disini ada 5 mata pelajaran pertama diawali dengan matematika lalu ada sejarah kemudian geografi keempat ada sosiologi terakhir ada ekonomi Jadi teman-teman semua untuk setiap soal masing-masing memiliki 20 soal dalam waktu keseluruhan adalah 90 menit Jadi teman-teman semua untuk setiap soalnya hanya diberi waktu 18 menit Jadi saran saya adalah ketika teman-teman mengerjakan soal untuk 1 soal harus kurang dari 1 menit teman-teman Karena jika lebih dari 1 menit atau sama dengan 1 menit teman-teman semua gak akan bisa menyelesaikan semua soal Oke jadi gitu ya teman-teman saran saya Di awal di nomor 1 peta yang sifat datanya menggambarkan keadaan permukaan bumi yang tetap atau relatif stabil adalah Jadi teman-teman semua kita disini ingin mencari tentang peta yang menggambarkan kondisi bumi yang relatif stabil atau tetap Jadi sifat data peta itu cuma ada 2 macam Pertama ada yang dinamis 1 peta stasioner Oke untuk peta dinamis sendiri artinya peta yang berubah-rubah teman-teman semua Oke peta yang bisa berubah-rubah setiap waktunya Contohnya seperti apa Teman-teman bisa lihat contoh dari peta jalan Jalan-jalan pasti berubah Seiring berjalanan waktu pasti ada jalan-jalan yang baru Oke atau yang kedua peta kependudukan atau kepadatan penduduk Nah ini biasanya berubah teman-teman seiring dengan pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk Untuk yang kedua ada yang namanya peta stasioner Ini sifatnya tetap atau tidak berubah Contohnya seperti peta pada umumnya teman-teman semua Seperti peta pada atlas Oke atau peta-peta pada blue Ya kan Nah biasanya disini menggambarkan soal kepulauan Ya kan pulau negara dan macam-macam Jadi yang cocok adalah peta stasioner Dia tidak akan berubah atau relatif stabil Oke nomor dua Relief dasar laut paling tepi yang mengalami penurunan landai Mulai dari pantai ke arah tengah lautan Dengan kemiringan ke arah laut kurang dari 1 derajat adalah Oke teman-teman kalau kita gambarin Relief dasar laut kurang lebih gambarnya seperti ini ya teman-teman Oke Lalu agak menurun Turun lagi Lalu ada sini palung Lalu ada naik Ini adalah gunung laut Oke Jadi kita misalkan paling atas ini adalah Sebuah permukaan laut Nah Atau batas minimum ya teman-teman Nah dari kedalaman 0 Atau bisa dibilang dari lepas pantai sampai dengan kedalaman 200 meter Ini yang biasa kita sebut dengan continental self Biasanya di paling atas Dia dari pantai Mengarah ke tengah lautan Lalu di bawahnya continental self ada yang namanya continental slope Atau nama lainnya adalah lereng benua Oke Di kedalaman dari 200 sampai dengan disini teman-teman kurang lebih ada 2000 meter Oke Lalu ke bawah lagi ada yang namanya Oke dari sampai dengan 6000 meter ya Ada yang namanya abisal plane Abisal plane Oke Lalu kemudian mulai turun ke bawah Nah ini merupakan the dips teman-teman Jadi ke arah palung ini adalah dips Oke The deep sea plane Tapi kalau yang paling bawah ini adalah the dips Kedalamannya bisa mencapai 10.000 meter di bawah kedalaman laut Jadi untuk jawaban nomor 2 Penurunan landai Mulai dari pantai ke arah tengah lautan Itu lebih tepatnya adalah continental self Dengan kedalaman 0 sampai dengan 200 meter Tiga Sepanjang tahun Debit sungai musir relatif tetap besar Hal ini menunjukkan sungai musir termasuk jenis sungai Oke teman-teman disini semua ada macam-macam jenis sungai Menurut debit airnya Jadi untuk sungai epimeral Episodik dan periodik Ini bisa dikatakan hampir sama teman-teman semua Jadi mereka akan ada air ketika hujan Atau airnya akan banyak ketika hujan Oke Airnya banyak ketika hujan Oke Tapi yang membedakan adalah Untuk yang pertama teman-teman semua Sungai epimeral Ketika dia tidak hujan Airnya tidak terlalu banyak Oke Tidak terlalu banyak Itu yang membedakan Tapi kalau hujan dia banyak Kemudian ada sungai Episodik teman-teman Atau nama lainnya adalah intermittent Jadi untuk sungai episodik kalau dia tidak hujan Dia akan kering Oke Ketika tidak hujan dia akan kering Untuk sungai priodik Nah priodik berarti priodean Nah kalau dia tidak hujan Airnya sedikit Bisa dibilang tidak terlalu banyak ya Oke ini sedikit Bagaimana perbedaan antara epimeral dan priodik Nah untuk kategori Banyaknya Di musim kemarau Sungai epimeral masih lebih banyak Dibandingkan sungai Priodik Itu teman-teman Lalu ada juga yang terakhir Sungai permanen Sungai permanen ini akan tetap ada air Oke Walaupun dia mau ada hujan Ataupun tidak hujan Akan tetap ada air Dan Airnya tetap banyak Oke Itu ya teman-teman Relatif Stabil Untuk yang B Ini bukan termasuk Sungai menurut Debit airnya Tapi ini menurut sumber airnya Jadi untuk sungai Gletser Teman-teman pasti tahu ya Kalau kita pertama kali dengar Gletser Itu pasti identik dengan S Jadi sungai Gletser adalah yang bersumber Dari S Oke Sumbernya dari S Biasanya dari proses pencairan S Oke Jadi untuk nomor tiga ini Sungai Musi Debitnya relatif tetap besar Ini lebih tepat untuk jawaban E Yaitu sungai permanen Selanjutnya nomor empat Angin awan hujan dan konveksi Terjadi pada lapisan udara Di bagian mana kira-kira Oke teman-teman Ini masuk di bawah Atmosfer ya teman-teman Jadi atmosfer itu berbicara soal Lapisan udara Oke disini ada beberapa lapisan Untuk di atmosfer sendiri Yang pertama lapisan paling dasar Adalah troposfer teman-teman semua Ini yang biasa kita rasain Jadi di lapisan troposfer ini Banyak sekali fenomena alam terjadi Seperti contohnya Pembentukan awan Adanya angin Lalu juga sering terjadi hujan Di daerah troposfer ini teman-teman Lalu di atasnya troposfer ada lapisan stratosfer Stratosfer ini adalah tempat beradanya lapisan ozon Lalu bagian ketiga ada lapisan mesosfer Mesosfer itu merupakan lapisan ketiga Disini identik dengan yang namanya pembakaran meteor Jadi kita bisa terlindung dari hantaman meteor Karena adanya lapisan mesosfer ini Oke Lalu di atasnya mesosfer Ada lapisan termosfer atau ionosfer Termosfer ini atau ionosfer Tempat terjadinya pemantulan gelombang radio Oke Pemantulan gelombang radio Yang terakhir yang paling atas Seharusnya bukan sitosfer teman-teman Seharusnya adalah eksosfer Kalau kita ingin pertama kali kata-kata eksosfer Itu udah pasti exit X Artinya keluar Berarti di daerah ini sudah tidak ada gravitasi lagi Atau lebih tepatnya tempat adanya satelit Oke Jadi untuk nomor 4 Fenomena angin awan hujan dan juga konveksi Ini terjadi di lapisan paling awal teman-teman Atau yang biasa kita sebut dengan troposfer Dalam setahun Matahari memiliki kedudukan yang berbeda-beda Tanggal 23 September Matahari beredar pada garis Oke teman-teman semua Jadi Posisi matahari Suka berubah-ubah teman-teman Seiring berjalanan waktu Atau lebih tepatnya Berkisar antara Kurang lebih 3 bulan ya teman-teman Jadi posisi matahari berubah-ubah Jadi posisinya itu hanya ada di 3 lokasi Pertama di tengah-tengah Atau garis 0 derajat Nama lain adalah Katu Istiwa Lalu bisa di daerah utara Oke Atau disebut dengan GBU Garis balik utara Dan yang ketiga bisa di daerah garis Balik selatan Jadi teman-teman semua Yang pertama kali kita lihat adalah Pertama di bulan Maret Untuk di bulan Maret Dan rentangnya 6 bulan ya Maret itu berada nanti di daerah Katu Istiwa Atau di garis 0 derajat Makanya di bulan Maret ini Lebih cenderung Pemanasan di daerah Katu Istiwa Untuk negara-negara bagian Katu Istiwa ya Lebih cenderung stabil Jadi bisa dibilang Siangnya 12 jam Malamnya juga 12 jam Atau lebih tepatnya mendekati juga bisa Selain di bulan Maret Bisa juga di bulan September Teman-teman semua Nah jadi Indonesia Kebetulan di Hatu Istiwa Di bulan September Kita merasakan Waktu siang dan malam yang hampir sama Jadi di dua waktu ini ya teman-teman Lalu untuk di garis balik utara Nah biasanya ini terjadi di bulan Juni teman-teman Oke Di bulan Juni berada di GBU Atau garis balik utara Makanya teman-teman yang berada di Kutub Utara Cenderung waktu siangnya lebih lama Oke Untuk yang terakhir Untuk di daerah Selatan Di bulan Desember teman-teman Oke Jadi untuk Kawan-kawan yang berada di daerah Selatan Seperti Australia Kutub Selatan Dia akan mengalami penjineran yang lebih panjang Atau siang yang lebih panjang Atau musim panas ya Di bulan Desember Itu teman-teman Jadi Untuk jawaban nomor 5 Pada tanggal 23 September Lebih tepatnya di daerah Hatul Istiwa Atau garis lintang 0 derajat Oke Nomor 6 Pertumbuhan penduduk yang berjalan dengan perlahan-lahan Ditandai dengan tingkat kelahiran tinggi Dan tingkat kematian tinggi adalah Oke teman-teman semua disini Kita bisa lihat kata kuncinya adalah Pertumbuhan penduduk Yang Perlahan-lahan ya teman-teman Jadi Kelahirannya banyak Kematian juga banyak teman-teman Jadi Untuk pertumbuhan penduduk Dibagi menjadi 4 bagian aja Ada yang sifatnya stasioner Stasioner atau tidak berubah Oke Stasioner tidak berubah ya teman-teman Oke Lalu yang kedua Ada yang pertumbuhan menurun Kalau menurun itu berarti Lebih banyak yang Kematian ya teman-teman Oke Lebih banyak Tingkat kematian Oke Lalu ada juga yang Pertumbuhan cepat Biasanya kalau pertumbuhan cepat ini Lebih banyak Kelahirannya teman-teman Oke Lebih banyak Tingkat kelahirannya Dan yang terakhir yang Periode Statis Statis itu Perlahan-lahan teman-teman Jadi Kematiannya banyak Kelahirannya juga Banyak Untuk jawaban nomor 6 Cocoknya adalah Periode Statis Yang D Nomor 7 Tahun 2014 Penduduk Pontianak Sebanyak 249.521 jiwa Jika migrasi masuknya Sebesar 20% Dari jumlah penduduknya Dan migrasi keluar sebanyak 10% dari jumlah penduduk Berapa pertumbuhan migrasinya Oke teman-teman semua Di sini Kebetulan Di soal nomor 7 Ada bagian yang Menggunakan hitung-hitungan Matematis teman-teman Jadi untuk soal nomor 7 Kita bisa selesaikan Dengan persamaan Jumlah penduduk Sama dengan Jumlah penduduk awal Ditambah Jumlah migrasi masuk Dikurangi dengan Jumlah migrasi keluar Oke Jadi gini teman-teman Kita cek Satu persatu Penduduk Pontianak Sebesar 249.521 jiwa Jadi ini Adalah Jumlah penduduk awal Teman-teman Migrasi masuknya Sebesar 20% Dari jumlah penduduknya Jadi di sini adalah Migrasi masuk ya Atau kita Tulis dengan simbol MI Migrasi in Lalu migrasi keluar MO Sebesar 10% Teman-teman semua Oke MO di sini Oke jadi teman-teman semua Kalau kita rinci satu persatu Migrasi masuknya Sebesar 20% Dari Penduduk seluruhannya Jadi kita bisa langsung Kalikan dengan PO Oke 20% Dikali dengan 249.521 jiwa Oke hasilnya Sebesar 49.904 jiwa Untuk yang kedua Migrasi keluar Sebesar 10% Daripada Jumlah penduduk Oke kita langsung hitung aja Teman-teman 10% Dikali dengan 249.521 jiwa Hasilnya adalah 200 Sorry 24.952 Oke Kita bisa masukin Persamaan ini Teman-teman semua Jadi untuk dapat nilai PN sama dengan PO nya sebesar 249.521 Ditambah dengan Migrasi Masuknya sebesar 49.904 Dikurangi dengan 24.952 Jadi kita hitung bersama-sama ya teman-teman 249.521 Ditambah dengan Hasil ini dikurangi Sebesar 24.952 Jadi hasil akhirnya adalah Untuk jumlah penduduk total adalah 274.473 jiwa Lebih tepatnya jawabannya yang B teman-teman semua Nomor 8 Apabila Indonesia ingin menjadi negara maju Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah Oke teman-teman semua Indonesia Kita garis bawahi Masih menjadi negara berkembang ya teman-teman Karena indikator negara maju dan berkembang itu ada banyak Pertama yang bisa kita lihat dari jumlah penduduknya Kedua Biasanya Dari pendapatan per kapita teman-teman Jadi hal pertama Jika negara ingin maju Yang harus kita perbaiki adalah Pertama kali harus kita Benain SDM ya teman-teman Baru dengan SDM yang bagus Kita bisa meningkatkan kualitas Export dan import Export dan import menaik Otomatis teman-teman semua bisa tahu ya Pendapatan per kapita kita juga Naik Atau lebih tepatnya ekonomi kita akan Lebih tinggi Dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya Jadi hal pertama adalah Harus meningkatkan kualitas Sumber daya manusianya teman-teman Nomor 9 Fenomena umbalan Atau yang biasa disebut dengan upwelling Terjadi di selat Makassar Laut Banda Laut Seram Laut Maluku Dan juga Laut Arafura Atau Arafuru ya teman-teman Fenomena tersebut Bernambah positif bagi kehidupan nelayan Karena Oke teman-teman Jadi fenomena upwelling ini Diambil dari kata-kata up ya Siapa yang up? Yang up itu adalah Plankton Jadi plankton ini biasanya sebagai Makanan ikan Dia adalah Makanan Ikan ya teman-teman Oke Jadi lautan itu Atau permukaan laut Ada beberapa lapisan Ini kita anggap lapisan dasar ya Nah disini lapisan Permukaan teman-teman Jadi Fenomena upwelling ini menyebabkan Plankton berada di atas teman-teman Atau di daerah Hampir dekat dengan permukaan Jadi dengan adanya Plankton yang ada di atas Otomatis memancing Para ikan naik ke atas teman-teman ya Jadi ikan-ikan itu naik ke atas Sehingga lebih mudah Untuk ditangkap oleh Para nelayan Itu Jadi mereka gak banyak bersembunyi Di daerah terumbu karang Jadi ini sangat Menguntungkan sekali Bagi nelayan Untuk menangkap ikan Jadi yang tepat adalah Jawaban yang D Banyak ikan yang berkumpul Sepuluh Pembangunan di kota-kota di dunia Memunculkan berbagai masalah Masalah umum yang muncul di kota Baik di negara berkembang Maupun negara maju adalah Jadi teman-teman semua Jika Kota-kota mulai maju semua Mayoritas ya Kota-kota itu mulai menggalakkan Pembangunannya Seperti contohnya Di beberapa kota di Indonesia Jika ada Pembangunan yang pesat di Indonesia Atau di daerah-daerah perkotaan Biasanya Yang paling maju itu Adalah di pusat kota Teman-teman semua Jadi mulai dari Fasilitas Kegiatan ekonomi Industri Perbelanjaan Semua pasti terpusat Di pusat kota Teman-teman semua Pun Semua sama untuk Penunjang fasilitas kota Seperti Alat transportasi ya Pasti semua diarahkan ke daerah Pusat kota teman-teman semua Seperti transportasi yang terbarukan Kayak MRT LRT Dan semacamnya Pasti semua mengarah ke pusat kota Akibatnya Daerah-daerah di pinggir kota sini Teman-teman Agak teracukan Nah sehingga menyebabkan Daerah-daerah ini Banyak sekali ketimpangan sosial Contoh paling umum adalah Munculnya permukiman kumu di pinggiran kota Itu teman-teman Jadi jawaban yang paling tepat adalah Jawaban yang E Oke nomor 11 Gambaran yang dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera Dapat dibedakan berdasarkan Oke teman-teman semua Jadi untuk kamera itu Kita bisa menghasilkan beberapa gambar Dengan beberapa kriteria Pertama pasti yang membedakan adalah gambarnya Gambar dan warna Biasanya gambar dan warna ini Berasal atau bersumber dari spektrum elektromagnetik teman-teman Yang kedua dari sumber sensornya Jadi sensor ini adalah Kameranya teman-teman Atau alat untuk mendapatkan objeknya Jadi tergantung dari tingkat kualitas Atau apa namanya Kualitas atau Kualitas gambarnya juga dipengaruhi banget oleh sumber sensor Lalu terakhir Bisa juga oleh wahana Wahana ini adalah tempat melekatnya sensor Oke Lahat tidak mempengaruhi teman-teman Jadi jawaban yang tepat hanya 1, 2, dan 3 saja Yaitu jawaban yang A Oke nomor 12 Perhatikan pernyataan berikut Satu lipatan tegak Dua lipatan miring Tiga lipatan terbahan Dan empat lipatan penutup Lipatan atau yang biasa disebut dengan fold Terdiri dari berbagai bentuk diantaranya Oke teman-teman Jadi untuk kategori lipatan Ada patahan ada lipatan Lipatan di dataran Atau di daerah daratan Biasanya bisa berbentuk tegak Atau yang bisa disebut dengan Symmetrical fold Ada juga yang bentuknya miring teman-teman Atau asimetris Lalu ada juga yang bentuknya Rembahan Seperti overloom fold Dan yang keempat punya juga Seperti bentuk yang menutup Atau recumbent fold Oke jadi Semua jawaban disini Adalah benar Ini semua termasuk dari jenis-jenis lipatan Jadi jawaban yang tepat adalah Opsi yang E Nomor 13 Perhatikan pernyataan berikut Pertama ada pola aliran radial Aliran dendritik Aliran trelis Dan aliran belengkung Sungai yang terdapat di muka bumi Akan menyusun pola tertentu Yang disebut pola aliran Pola aliran diantaranya Oke teman-teman semua Jenis-jenis pola aliran Ada 6 bagian Pertama ada pola aliran radial Ini betul Lalu ada yang dendritik Lalu ada yang trelis Yang melengkung bukan termasuk Pola aliran teman-teman semua Tiga lainnya ada Yang keempat Pola rektangular Oke Rektangular Lalu ada juga pola Lawannya rektangular Yaitu anular Oke yang terakhir Yang keenam Ada pola Pinet Jadi Yang betul Hanyalah jawaban Satu dua dan tiga saja Untuk yang keempat Salah teman-teman Jadi yang tepat Jawaban yang A Nomor 14 Perhatikan Pernyataan berikut Oke Pengaruh positif Interaksi desa Terhadap kota adalah Oke teman-teman Disini kita ingin mencari Pengaruh positif dari Interaksi desa dan kota Oke yang pertama coba kita cek dari Pernyataan pertama Satu Cakrawala pengetahuan penduduk desa Semakin meningkat Jadi ini merupakan Dampak positif Karena cakrawala Merupakan pengetahuan Jadi pengetahuan disini Bisa menambah Untuk penduduk desa Jadi teman-teman yang ada Di desa Bisa membuka Wawasannya secara luas lagi Dari teman-teman yang ada di kota Atau Penduduk yang dari kota Oke jadi nomor satu betul Yang kedua Terbukanya kesempatan kerja Dan daya tarik kota Membuat pemuda desa berpindah Oke disini membuat Pemuda desa berpindah Otomatis disini Bukan termasuk Dampak positif Justru negatif Yang mengakibatkan Orang-orang yang ada di desa Jumlah penduduknya menurun Terutama kaum-kaum Pemuda teman-teman Yang ketiga Teknologi tepat guna Dibidang pertanian Dan pertanian akan meningkatkan Produksi dan penghasilan Menurut desa Oke jadi teknologi Tepat guna teman-teman semua Tepat guna disini bisa Sangat tepat sekali Untuk Biasanya pertanian Peternakan Oke disini Sangat menguntungkan Bagi penduduk desa Sehingga meningkatkan Produksi Orang-orang di desa Jadi ini merupakan Dampak positif juga ya Kempat Akulturasi Antara budaya Pendesaan dan perkotaan Akulturasi disini adalah Pencampuran budaya Teman-teman Jadi akulturasi disini Tidak Tidak bisa disebut Dengan dampak positif Jadi lebih ke Dampak negatif Teman-teman semua Jadi jawabannya tepat Hanya Pernyataan 1 Dan Pernyataan 3 Yaitu Yang B Oke nomor 15 Planet yang memiliki Periode revolusi Kurang dari bumi 365 adalah Jadi teman-teman semua Untuk periode Revolusi bumi Sebanyak 365 hari Jadi 1 tahun Di bumi 365 hari Jadi kita pengen tahu Siapa yang lebih kecil Daripada Revolusi bumi Biasanya Untuk planet-planet Yang Lebih dekat dengan Matahari Dia lebih cenderung Lebih sedikit Revolusi teman-teman Kalau kita Pecah satu persatu Pertama ada planet Mars Mars itu Periode revolusinya Sebesar 687 hari Teman-teman Jadi 1 tahun Di sana lebih panjang Dibanding bumi ya Kedua ada Merkurius Merkurius ini Paling dekat sekali Dengan matahari Sehingga memiliki Waktu revolusi Sebesar 88 hari Lalu Jupiter Jupiter ini Sangat jauh Bisa dibilang Merupakan kategori Planet luar Dia memiliki Waktu periode 11,9 tahun Teman-teman Oke Yang terakhir ada Venus Venus itu Setelah Merkurius Dia itu punya Waktu Revolusi Sebesar 255 hari Jadi Untuk yang Lebih Kecil Daripada bumi Waktu revolusinya Ada planet Merkurius Dan juga Planet Venus Itu disebut dengan Planet dalam Oke Jadi jawabannya tepat Adalah Yang C Oke Nomor 16 Pola permukiman Desa yang menjadi Dasar terbentuknya Peradaban Lembah Sungai Adalah Oke teman-teman semua Disini kita Ingin Tahu Apa sih kira-kira Pola permukiman Yang ada di pinggir sungai Untuk Orangga desa Yang ada di pinggir sungai Oke Pola permukiman Desa Hanya ada tiga Teman-teman semua Yang pertama Ada yang sifatnya Linear Linear ini Namanya memanjang Biasanya Berada di daerah Sungai Atau Pinggir pantai Oke Jadi Biasanya Penduduk yang di daerah Sungai Atau dekat dengan sungai Atau juga dekat dengan pantai Polanya itu Atau penduduknya itu Mengelilingi sungai Jadi Sungainya lurus Ikutan lurus juga Begitupun juga Dengan yang di pantai Teman-teman Kedua Ada yang Sifatnya Mengelompok Oke Mengelompok Nah biasanya Ini terjadi di daerah Dataran tinggi Teman-teman semua Atau di daerah Pegunuman Oke Kedua Ada yang sifatnya Menyebar Menyebar ini Lawan dari Mengelompok Biasanya Lawannya juga Dari dataran tinggi Yaitu biasanya Di daratan Atau dataran yang rendah Oke Jadi untuk Daerah Peradaban Di daerah sungai Biasanya cenderung Perkampungan Yang sifatnya Linear Teman-teman Jawabannya yang B Oke Nomor 17 Sebuah lembaga Memanfaatkan Penggunaan peta Persebaran duduk Peta informasi Dari lahan Dan peta permukiman Untuk kegiatan Perencanaan Informasi yang dapat Diproleh dari Ketiga peta tersebut Yaitu Oke teman-teman Disini kita bisa Lihat kata kuncinya Adalah Ada Persebaran Penduduk Ada Informasi Lahan Dan juga Ada Peta permukiman Nah Biasanya untuk Kegiatan Perencanaan Ini teman-teman semua Kita bisa tahu Yang cocok adalah Peta Kata kuncinya Di persebaran penduduk Biasanya ngomongin soal Jumlah Banyak Atau sedikitnya Jumlah penduduk Oke disini Bisa kita cek Jawaban yang tepat Adalah jawaban yang B Yaitu Kepadatan penduduk Oke Nomor 18 Menurut Agus Loss Dalam teori lokasi Industri Terdapat suatu Wilayah ekonomi Yang homogen Sebagai berikut Kecuali Jadi si Agus Loss ini Mengumumkakan Beberapa teori Jadi kalau Industri mau cepat maju Lokasinya Hal yang paling kita lihat Adalah pertama kali Sumber daya alam Teman-teman Oke Kedua Yang harus kita cek adalah Kemudahan Transportasi Oke Yang kedua Ada transportasi Disini distribusinya Harusnya Kemudahan Transportasi Oke Lalu yang ketiga Kita bisa cek Penyebaran penduduk Penyebaran penduduk Merupakan Pasar Atau tempat Terjadinya Jual beli Untuk industri Yang kita inginkan Oke Lalu yang keempat Bisa juga Selera yang kita inginkan Selera keinginan Dari para konsumennya Oke Yang kelima Harus mengetahui juga Aspek ilmu pengetahuan Oke Jadi untuk jawaban yang Kurang tepat Adalah yang D teman-teman ya Karena seharusnya Kemudahan Transportasi Bukan kemudahan Distribusinya Oke Jadi kecuali Yang D 19 Pekat topografi Suatu wilayah Memiliki kontur interval 80 meter Jarak kota A dan kota B Di dalam wilayah tersebut Adalah 2 cm Jarak kota A dan B Yang sebenarnya adalah Oke teman-teman semua Untuk menyelesaikan Soal nomor 19 Kita bisa menggunakan Persamaan Kontur interval Teman-teman Oke jadi Persamaan kontur interval Adalah CL sama dengan 1 per 2000 Dikali dengan Skalanya Teman-teman semua Oke disini Kita belum tahu Nilai skalanya berapa Jadi pertama Kita harus cari Nilai skalanya Untuk mencari nilai skala Sama dengan 2000 Dikali dengan Kontur interval Oke Skala sama dengan 2000 Dikali dengan 80 meter Jadi nilai skalanya adalah 160 ribu Oke jadi Untuk skala pada peta Untuk nilai 100 cm pada peta Sebanding dengan 160 ribu Oke Jarak pada petanya Katanya 2 cm Teman-teman semua Jadi jarak sesungguhnya adalah Oke untuk cari jarak sesungguhnya Berarti kita hitung aja Teman-teman semua Oke 2 cm Dikali dengan 160 ribu Oke Sama dengan 320 ribu cm Nah ini baru Bentuknya cm Teman-teman semua Kita konversi menjadi Kilometer Dibagi 100 ribu Atau nilai sebesar 3,2 km Jadi jawaban yang tepat adalah Yang C Oke nomor terakhir 20 Bentuk perlindungan Keaneka ragaman Hayati Berupa hutan Suaka alam Yang berfungsi Melindungi alam Yang bersifat khas Termasuk Flora Fauna Dan faktor abiotik Untuk kepentingan ilmu pengetahuan Dan kebudayaan disebut Oke teman-teman semua Jadi disini Sebuah hutan suaka alam Ya kata kunci teman-teman Tapi berfungsi untuk Melindungi alam Yang disana terdiri Ada flora Fauna Dan abiotik Dan juga digunakan Dan juga digunakan Untuk kepentingan ilmu pengetahuan Dan kebudayaan Kata kuncinya adalah Ilmu pengetahuan Dan kebudayaan Teman-teman semua Jadi kalau ada flora Fauna Dan faktor abiotik Dan biasanya digunakan Untuk ilmu pengetahuan Biasanya teman-teman Bisa temui di Cagar alam Halo guys Kalau kamu merasa terbantu Dengan video ini Silahkan bisa Klik like Share Dan juga subscribe Selamat menonton video Intrasiswa lainnya Intrasiswa Dare to dream And grab the future Terima kasih telah menonton